Terima kasih Mumpuni untuk bicara soal peran internasional yang baru sebagai tindak lanjut dari kebijakan luar negeri SPS Ramah ini Yang pertama kita kenal ada Bang Ramadhan Pohan, anggota DPR dari Komisi 1 Fraksi Demokrat Dan juga lama berkiprah sebagai wartawan sebelum menjadi politisi Kemudian di tengah-tengah ada Pak Dino Patijal Yang kita cukup kenal juga sebagai seorang diplomat senior Pernah menjadi juru bicara Presiden Cicero Bapak Gideono untuk urusan luar negeri Dan juga duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat Sebelum saat ini menjadi salah satu peserta di konvensi calon Presiden Partai Demokrat yang sedang berlangsung Dan ketiga dari Akademisi dari Pengamat ada Bapak Tenggu Reza Syah dari ICCCD Dan juga dari Presiden Universiti Baik, menilik dari tema kita siang hari ini bahwa Kita sedang menuju peran internasional yang baru Sebagai suatu bangsa yang besar dan berposisi yang sangat strategis Tentunya sudah menjadi kerescayaan bahwa Indonesia ditakdirkan untuk punya peran yang penting Dalam dunia internasional Tidak hanya saat ini tapi juga sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dulu Kita sudah punya peran yang strategis di dunia internasional Pada saat kita merdeka Kita juga memainkan peranan yang penting Sejarah mencatat kita sebagai pelopor gerakan non-blok Dan juga konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 Kemudian kita juga sebagai pendiri dari ASEAN Dan baru-baru ini di bawah kemimpinan Bapak Presiden SPI Kita juga sudah mencatatkan banyak sekali sejarah penting Untuk menguatkan peran kita di dunia internasional Salah satunya kepemimpinan kita di ASEAN beberapa tahun kebelakang Dan juga peran kita dalam G20 Dan juga peran kita di WTO Yang baru saja kita tahu bersama di akhir 2013 yang lalu Nah untuk memulai diskusi ini Mungkin karena bicara soal hubungan internasional ini katanya dengan politik internasional Sepertinya menarik kalau kita dengarkan dulu pendapat dari politisi Mungkin Bang Ramadhan Pohan bisa memberikan sedikit paparan awal Mengenai bagaimana kebijakan luar negeri pemerintahan SPI selama ini Silahkan Bang Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Kami hormati Bang Tauku Juga Pak Dino Dan juga ada senior-senior Bang Kasto Bang Iwan Dan semua disini Pengusianioris dari DPP Partai Demokrat Dan juga rekan-rekan sekalian Sebenarnya yang lebih pantas yang pertama itu adalah Pak Dino Karena kalau dari A sampai Z itu soal politik luar negeri kita Beliau sudah luar kepala Dan kapasitasnya bukan hanya untuk menu Tapi untuk Presiden Republik Indonesia Jadi tapi gak apa-apa lah Saya dari sisi bagaimana kami di DPR RI Memandang politik luar negeri kita Dan juga ini edisi kedua dari Kabinet Indonesia Bersatu Perjalanan politik luar negerinya Saya hanya meng-highlight yang pokok-pokok saja Terutama yang pertama Bahwa komitmen pemerintah Pak SBY Terhadap kontribusi Indonesia Pada perdamaian dan kesejahteraan dunia itu Masih tetap Tetap dan kemudian perannya juga sudah semakin meningkat Dan yang kedua bahwa Terhadap Timur Tengah perhatian kita juga cukup tinggi Dan khususnya lagi kepada Palestina Kita komitmen dan dukungan kita kepada Palestina cukup tinggi Kalau secara politik kita menginginkan Tentu Palestina ini bisa memperoleh keanggotaan penuh Di persyirikatan bangsa-bangsa Nah ini yang belum terjadi Tetapi ini harus lebih didorong lagi Dan Indonesia dalam pandangan saya Mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melakukan itu Yang pertama karena Kekuatannya yang moderat Dia bisa diterima oleh Kalangan Barat, Amerika Maupun kalangan Palestina itu sendiri Dan Dua tahun yang lalu Saya juga ke Palestina Dan juga ikut di dalam Acara peletakan Batu pertama Rumah Sakit Indonesia di sana Dan itu luar biasa sekali Sambutan rakyat juga luar biasa Walaupun Sambutan roket dari Israel juga ada Ketika kami menjelang datang Dan ketika kami meninggalkan tempat Orang Palestina bilang begini Ini bercanda dia Karena yang bercanda orang Palestina Gak apa-apa saya sampaikan Dia bilang gini Jangan khawatir Karena roket dari Israel itu Udah punya alamatnya sendiri-sendiri Kepada siapa Ya begitu Pak Dino Itu mereka yang ngomong Kalau kita yang ngomong kan Gak layak ya Tapi karena mereka yang ngomong Ya seperti itulah Dan Indonesia cukup konkret juga Ya Indonesia dalam hal ini Ya pemerintahnya Ya masyarakat Ya bangsa Indonesia lah Komitmen kita penuh Untuk Palestina Dan secara ekonomi Juga nilai bantuan Indonesia Untuk tahun 2014 ini Kita itu diperkirakan nanti Sekitar 1,5 juta US dollar Cukup bagus gitu ya Nah itu dalam konteks Untuk Palestina Dan di konteks yang lainnya Juga demikian Saya meng-highlight disini Karena saya ingin kita Lebih banyak terlibat Di dalam diskusi-diskusinya Yang pertama adalah Politik luar negeri kita ini Krusial untuk 5 tahun ke depan Karena Asian Community 2015 Dan persiapan free trade APEC untuk 2020 Kedua tentang peranan yang meningkat Indonesia Dan tanggung jawabnya Ya ini terkait dengan Perlunya penajaman Ya Pasca pemerintah Pak SBY ini Perumusan strategi Politik luar negeri Nasional kita Jadi bagaimana supaya Bahasa yang sama dari Para stakeholder Ini bukan hanya Gawian orang Kemlu Orang Tapi juga gawian kita bersama Sehingga kita satu bahasa Di dalam Memajukan Diplomasi kita Utamanya soal ekonomi Diplomasi ekonomi Itu juga Harus Bersama-sama Walaupun yang di depannya itu Tetap harus Kemlu Tetap harus Diplomat kita Dan yang teknis Itu Apa Melengkapinya Masalah perlindungan Warga negara Indonesia Dan TKI kita Jujur sekarang Masih tetap ada masalah Ya Kita lihat bahwa Ada porsi Kemlu Ada porsi Kemnaker Ada porsi BNP 2 TKI Ada kesan ini Belum begitu Ajak Belum begitu Solid untuk jalan bareng Masih ada kesan Untuk jalan sendiri-sendiri Masih ada kesan juga Yang saya tangkap Ini Apa Kemlu itu Kemlu itu Hanya menjadi Cuci peri kotornya Aja Dan kemudian Pusat anggarannya Bukan ada di Kemlu Tetapi kalau ada Warga negara Indonesia Yang bermasalah Yang di depan itu Adalah Kemlu Nah ini Sudah debat klasik Ini sebenarnya Saya juga dulu Pernah Agak Keras Untuk berbicara Soal ini Meminta kepada Menteri Menakar Muhammad Iskandar Untuk benar-benar Serius Ayo kita Bahas ini Sampai pagi Kalau Kemlu Bersedia Sampai pagi Mau berapa hari Kita bahas Tuntas Mereka bisa Tetapi Dari Kementerian Tenaga Kerja Saya gak tahu Nah itu dia Karena porsi-porsinya Kita lihat Kasus Tenaga Kerja Kita Atau warga negara Kita yang di Arab Saudi Kan juga begitu Belum lagi Faktor-faktor Apa Mafianya Dan sebagainya Ini adalah PR kita Dan yang Berikutnya lagi Kita perlu Untuk ke depan 10 tahun ini 10 tahun Pemerintahan SBY Kita harus sambut Dengan baik Pak SBY Adalah Presiden Pertama Yang sudah Menamatkan Pemerintahan Selama Satu periode penuh Kita ingat Bahwa Pak Harto Di Pemilu 97 98 Dan tumbang Masih ada Sisa 4 tahun Kemudian Dilanjutkan oleh Pak Habibi Hanya 1 tahun Kemudian Dilanjutkan oleh Gusdur Berapa 2 tahun Dan kemudian Juga Bumega Gak sampai 5 tahun Baru Pak SBY Yang paripurna Selama Satu periode penuh Dan kita berharap Juga Nanti juga Paripurna Husnur Khotima Untuk di periode kedua Sehingga Sirkulasi Elit nasional Kepemimpinan nasional Kita ini Bisa berjalan Stabil Gak lagi Di tengah jalan Demokrasinya Dicabut Ditanam lagi Sehingga Tidak akan pernah Menjadi dewasa Dan Capaian-capaian Dari Pemerintah kita Ada cukup Cukup Luar biasa Yang luar negeri Dalam negeri Juga demikian Di luar negeri Juga demikian Namun Khusus untuk Yang Melihat Politik luar negeri Ini Kita tidak bisa Hanya melihat Dari satu sisi saja Tapi harus Seperti saya katakan tadi Yang sisi Yang lebih luas Kita harus punya Semacam White papers Bapak Dino Untuk merumuskan Semua kepentingan Nasional kita Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Hangkam RI Dalam kaitan Hubungan luar negeri Sebagai acuan Sebagai acuan Bagi semua Stakeholder Dalam kaitan ini Kita Memang harus punya Apa ya Strategi Diplomasi Ekonomi Dan Ini yang Kedengaran kan Masih parsial Belum benar-benar Seperti kita Saksikan Atau kita Lihat bagaimana Di negara lain Di antara Diplomat Juga adalah Selesnya juga Dan Nanti Pak Dino Bisa Menceritakan Karena Sebagai pelaku Diplomasi kita Di luar negeri Ya Pak Dino ini Termasuk sangat sukses Termasuk juga Di dalam Diplomasi kebudayaan Dengan Angklungnya Semua media Internasional Memuat itu Masuk rekor Untuk saat itu Dan Dalam Sejarah Panjang Duta besar kita Yang ada di sana Harus kita akui Bahwa Pada masa Dino Pati Jalal Ya Nama Indonesia Dari sisi kebudayaan Itu lebih nyaring Terdengar Dan Kita Perlu memberikan Apresiasi Untuk Dino Pati Jalal Dalam konteks Apa Politik luar negeri Khususnya lagi Diplomasi kita Terutama Dengan Dengan Amerika Banyak dulu Orang mengatakan Bahwa Dino Pati Jalal Ini Karena dia Banyak teman Dengan orang Amerika Maka Lebih mudah Diatur Itu salah besar Berarti orangnya Gak tahu Dino Pati Jalal Seperti itu Nah selanjutnya Ya Di Ada isu-isu Mendesak juga Hubungan bilateral Kita termasuk Dengan negara tetangga Dengan Australia Dengan Singapura Singapura Dengan Papua New Guinea Nah ini Masalah kita masih Jadi PR Kita melihat Ini ada dinamika Internal juga Disitu ya Seperti Australia Hubungan kita kan Masih Status quo Kita udah tarik Duta besar kita Dari Australia Dan posisinya Masih seperti itu Ada tanda-tanda Baik Begitu tanda-tanda Baik Ingin membuahkan Hasil Muncul Tanda-tanda buruk Lagi Begitu terus Hubungan kita Dengan Australia Dan Padahal dari Faktor ekonomi Ya ini penting Sekali Begitu Dan Belum lagi Kita dengar Singapura Juga demikian Dengan Singapura Kita lihat Entah bagaimana Tiba-tiba Isu tentang Usman Harun Itu diangkat Oleh Singapura Padahal itu Soal lama Yang sudah selesai Ternyata ini Ada Unsur politik Dalam negeri Ya Jadi perubatan Pengaruh Antara Partai yang Pemerintah Dan yang ingin Pemerintah Disitu Jadi Itulah yang Dieksploitasi Jadi untuk Menunjukkan Merebut simpati Rakyat Singapura Maka Seolah-olah Singapura itu Juga Mau bertindak Tegas Kepada Indonesia Tetapi Mereka lupa Kalau dari sisi Kita parlement Kedaulatan Kita itu Adalah Harga mati Ya Gak ada Urusan dengan Nilai ekonomi Nilai sebagaimana Dan sebagainya Dibandingkan Dengan kedaulatan Bangsa kita Itu sudah Harga mati Kami dari DPR Memandang Demikian Sama Misalnya Dengan Ini yang Isu yang kurang Relepan Dalam soal Tentang Apa namanya Merger XL Juga Kami melihatnya Seperti itu Kalau hitungan-hitungan Ekonomi Begini-begini-begini DPR Enggak melihatnya Bukan dikuntungan Ekonomi Hitungannya itu Adalah Kedaulatan Negara Di sana Jadi Kalau sudah Misalnya Apa Frekuensi itu Ya Ketika terjadi Apa namanya Merger di sana Itu dikembalikan dulu Kepada negara Dan negara baru Mendistribusikan Kembali Nah itu Cara Cara Pandang Di DPR Itu yang melihat Politik luar negeri kita Ya Politik kita Segala sesuatunya Itu adalah Faktor Kedaulatan Dalam negeri Itu sebagai Faktor yang Penting sekali Yang gak bisa Diabaikan Dan ini Kedepan juga Kita masih punya 14 Perjanjian Bilateral Strategis Nah ini harus Termanfaatkan Dengan baik Ya Dengan Rusia China India Uni Eropa Jepang Korea Australia Dan sebagainya Dan Nah terakhir Saya mau mengangkat Tentang Harus ada juga Bahasa nasional Kemauan nasional Untuk Apa Menempatkan Politik luar negeri kita Ini penting sekali Usaha-usaha Dari pemerintah SBY Dan juga Pemerintah-pemerintah Sebelumnya Itu udah cukup Kejar Dan terutama 10 tahun terakhir Kita melihat Ya Peran Indonesia Sudah menaik Ya Dan Kita udah setara Dengan negara-negara Di G20 Dan sebagainya Tetapi Kalau kita lihat Di nasional Ini terakhir Sedikit aja Itu Tentang SDM Strategi Untuk Anggaran Dan program Bapak-bapak Dan soro-soro sekalian Tau gak Bahwa Anggaran Kementerian Luar negeri kita Dan perwakilan Republik Indonesia Itu di luar negeri Itu Cuma 5,3 triliun rupiah Ini artinya 1 per 12 Dari anggaran Pak Jokowi Dan 1 per 4 Dari anggaran Kementerian Agama Padahal Lebih penting kan Ini sebenarnya Politik luar negeri kita Tetapi dari segi anggaran Kita Gak konsisten Mestinya Dia jauh lebih besar Dari anggarannya DKI Ataupun dari Kementerian Agama Saya kira demikian Wabilahi topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Berarti Kalau misalnya Bisa kita Kita lihat Dari pamparan Bang Ramadhan tadi Dari pandangan DPR sendiri Positioning Kita Persepsi luar terhadap Peran Internasional Kita sejauh ini Sudah cukup Ya Sudah cukup Baik Sudah cukup Bagus Kalau kita Lihat Bahwa Kesetaraan Posisi Presiden SBI Equal Hanya Dari Kalangan Di DPR Yang Ya ini Cara pandang Politik Sebenarnya Oke Misalnya Menghadapi Singapura Dikit-dikit Angkat senjata Mau selesaikan Jadi Agar repot Tidak Kalau kita Mau Kita tahan Dulu Baik Nah ini Kalau kita lihat Memang Pencapaiannya Sudah cukup Baik Tapi tantangannya Juga masih banyak Mau tahu Yang sebenarnya Kita harus Tanyakan Kepada yang memang Pernah Terjun langsung Dalam diplomasi Internasional Mungkin Pak Dino Bisa menyampaikan Kepada kita semua Bagaimana sih Sebenarnya Peran Dan Yang aktualnya Seperti sekarang Ini seperti apa Dan tantangan Yang dihadapi Pada saat kita Menjalankan Diplomasi Dan Kebijakan Luar negeri Kita ini Apa Sebenarnya Yang Yang dihadapi Dari sisi Diplomat Dari sisi Terima kasih Pak Moderator Dan Pak Ramadhan Terima kasih Atas presentasinya Pak Dizan Dan Pak Reza Sudah lama kita Ketemu ya Terima kasih Bisa ketemu lagi Dan Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu saya Ibu-Ibu sekalian Pak Iwan Jalal Yang saya hormati Pak Kostorius Dan Bapak-Bapak Sekalian Terima kasih Bisa datang disini Saya mau Saya mau nanggapi Pertama mengenai Anggaran Saya bicara disini Sebagai Dino Jalal Bukan sebagai Pejabat Kemlu Karena sekarang Saya statusnya Akan non-aktif Saya sudah mengundurkan diri Sebagai rupa besar Dan status saya PNS Non-aktif Jadi saya bicara Sebagai independen Tapi sebagai seorang Yang cinta Diplomasi Dan cinta Deplu Pak Ramadhan Ini memang Anggaran ini Masalah menurut saya Sangat belum diperhatikan Saya gak tau kenapa Tapi di Kemlu ini Sekarang ada budaya Gak mau mentah Anggaran lebih banyak Satu Kedua Begitu ada anggaran Keluarnya Penyerapannya Hanya sekitar 60% Ini buruk sekali KBRI yang saya pimpin Tahun 2012 Terpilih sebagai KBRI yang terbaik Di seluruh dunia Dari sini Terima kasih Saya gak mengharapkan Tepuk tangan Tapi intinya Terbaik Di seluruh dunia Dari segi penyerapan Penyerapannya berapa 98,5% Tinggi sekali Penyerapan pemerintah Itu sekitar 60% Mari saya tanya Pak Jokowi DKI itu Hanya 68% KBRI saya Dengan dana sekitar 7 juta dolar Habis 98,5% Dan tidak ada Satupun kasus Semuanya bersih Tahun lalu Juga begitu Intinya apa Uang Yang Kami dapat Bisa Dimanfaatkan Dengan baik Sekali Kita merekan Kongres Diaspora Kita merekan Batik Amerikan Batik Angklung Dan lain sebagainya Tapi masalah Anggaran ini Penting Kenapa Pak Ramadhan Ini berkaitan dengan moral Di KEMLU Dengan semangat Saya melihat Anak-anak muda kita Semangat sekali Diplomat-diplomatnya Tapi Kalau tidak ada Anggaran Atau minim Anggaran Bisa berdampak Pada Semangat mereka Jadi Memang Saya tidak tahu Kenapa KEMLU itu Ragu Sekali Atau sungkan Sekali Menta Anggaran Lebih banyak Padahal KEMHAN Departemen Agama Semuanya Menta Anggaran Lebih banyak Benar Jadi memang Itu yang perlu Diperbaiki Dan ini Malah salah Struktural Yang perlu kita Perbaiki Bersama Saya baru Kembali dari Penugasan Di luar negeri Dan Satu hal Yang bisa saya katakan Di sini sekarang Memang Profil Indonesia Di dunia Internasional sekarang Ini Bagus Bagus sekali Menurut saya Ini saya bandingkan Dengan 12 tahun lalu 14 tahun lalu Saya berada di Amerika Serikat Dan waktu itu Indonesia Dipandang Amerika Dan dunia Internasional Sebagai Bangsa pesakit Kita tuh Yang dianggap Sebagai semua Yang kita lakukan itu Gak bener Salah Dan gak beres Ada Krisis Timur-Timur Ada Krisis antara Gustur dan Megawati Waktu itu Gak beres-beres Ada demo Ada masalah Ambon Poso Maluku Aceh Berdarah Baku Berdarah Ekonomi Mundur 13% Demo Di mana-mana Dan lain sebagainya Jadi Indonesia dipandang Sebagai bangsa Pesakit Indonesia Dan waktu itu Susah sekali bagi saya Untuk menjual Indonesia Mempromosikan Indonesia Karena setiap kali Saya datang ke Kongres Atau ke Gudung Putih Orang bilang Saya barusan Saya barusan nonton CNN Ada kebakaran Ada kebakaran Ada pembunuhan Ada penjarahan Kamu mau ngomong apa Susah kan Jadi Itu profil kita dulu Tapi sekarang Ketika saya kembali Ke Washington DC Sebagai ruta besar Profil kita udah jauh berubah Pak Ramadhan Pak Ramadhan Waktu itu ada Sama saya di Amerika Terasakan ya Bagaimana Sekarang ini Indonesia Alhamdulillah Dipandang sebagai Negara Toladan Toladan Yang bahkan Saya bisa Katakan Dipuji Dan diapresiasi orang Saya bukan Tipe orang yang suka Mencari pujian ya Saya lebih suka Mendapat kritik Daripada pujian Tapi Ini memang Satu hal yang beda nih Ketika terjadi Proses Demokrasi Transisi Di Arab Spring Itu yang menjadikan Menunjukkan adalah Indonesia Mereka bilang Mudah-mudahan Tunisia Libya Mesir Irak Dan lain sebagainya Itu bisa Seperti Indonesia Demokrasinya tumbuh Stabil dan Aman Ketika terjadi Transisi Tim Myanmar Mereka juga bilang Mudah-mudahan Myanmar bisa seperti Indonesia Ketika terjadi Sekarang apa yang terjadi Di Thailand ya Orang juga bilang Bandingkan dengan Indonesia Jadi kita dari segi Stabilitas politik Dan demokrasi Kita menjadi Pahundutan internasional Dan ini penting Mengapa? Karena Enggak banyak nih Demokrasi-demokrasi dunia Yang bisa Mendapatkan stabilitas Politik Orang berasumsi Stabilitas itu hanya Kalau negaranya otoriter Kayak zaman Suarto Tapi kan kita membuktikan Kita bisa menjadi demokrasi Tapi juga mendapatkan Stabilitas Dan juga yang kita Buktikan adalah Kita bisa Menunjukkan bahwa Kita tidak perlu Memilih antara Demokrasi Dan pertumbuhan Ekonomi Dulu kan Waktu zaman Era Suarto Orang bilang Kita gak bisa nih Milih demokrasi Karena kita Harus milih Antara pertumbuhan yang tinggi Tapi demokrasi Yang kita teken Atau gak Banyak kelebasan Demokrasi Tapi ekonominya Lemah Dulu seakan-akan Ada dua pilihan Sekarang kita bisa Membutikan bahwa Kita bisa menjadi Demokrasi yang kuat Tapi juga pertumbuhan Ekonominya Juga kuat Dan ini menjadi Inspirasi bagi Bangsa-bangsa lain Jadi Yang saya lihat Memang sekarang Profil kita di dunia Internasional Kuat Kita banyak Mempunyai sahabat Dan memang Satu hal Yang berbeda sekarang Di era presiden SBE Dan ini Peribadaan yang Sangat penting Yaitu Dalam 10 tahun Terakhir itu Menjamur Apa yang dinamakan Strategic partnership Strategic partnership itu Hubungan kemitraan Yang lebih Dari yang biasa-biasa aja Kita mempunyai Hubungan diplomatik Dengan 183 negara Tapi kita mempunyai Hubungan yang khusus Hubungan kemitraan Kemitraan itu berarti Ada kaitan batin khusus Dan ada Kebiasaan yang lebih Konkret ternyata Itu dengan Semua negara-negara besar Dengan Amerika Dengan Rusia Dengan China Jepang Buna Eropa Dan juga dengan India Kelas Yang lain-lain Ini sudah ada Dalam 10 tahun terakhir Dengan kata lain Apa Sekarang ini Indonesia Pertama Secara geopolitik Dikelilini oleh Pagar-pagar damai Dengan kata lain Tidak ada satupun tetangga kita Yang kita ribut Walaupun tidak ribut-ribut kecil Dengan Malaysia Dengan Singapura Tapi tidak ada Satupun tetangga kita Yang mempunyai hubungan Konflik dengan kita Nah ini penting nih Mengapa? Karena itu kan Pakar pertama kita Dan kedua Kita dengan semua negara besar Itu kita Akur Bukan kira Bukan berada di bawah Panyang-panyang mereka Tapi mempunyai hubungan yang baik Dan atas dasar Saling menghormati Dengan Amerika Misalnya Pak Satu hal yang saya banggakan Kita telah mempunyai Deklarasi Kemikiran Komprehensif Dengan Amerika Serikat Dan apa Intinya Orang bilang Apa sih itu maksudnya ya Intinya begini Dengan Amerika itu Satu Amerika mengakui Indonesia sebagai negara yang strategis Bagi kawasan dan bagi dunia Dengan kata lain Amerika mengakui Indonesia adalah Pemain global Ini kan sebelumnya Gak diakui nih ya Kadang-kadang kita dipandang Setelah mata dan lain sebagainya Tapi kedua Lebih penting lagi Amerika itu Mengakui NKRI Dan menyatakan Hitam di atas putih Bahwa mereka tidak akan Mendukung gerakan separatis Manapun di Indonesia Ini menurut saya Salah satu ucapannya Yang juga penting Dan ketiga Mereka mengakui Prinsip kemitraan yang sejajar Dimana Indonesia dan Amerika Walaupun Amerika super power Indonesia middle power Tapi tidak ada Satupun isu yang bisa Dipiktenkan kepada Indonesia Malah selama saya menjadi Duta besar Kita dua kali tuh Menang Apa Masalah kretek Kita diambargo oleh Amerika Kita lawan Kita yang menang Explore kretek kita Ya kretek ya Udah menang tuh Apa namanya Jadi bahwa saya Indonesia kalah sama Amerika Gak benar Kita menang Dan kemudian masalah Undang Kita pernah diambargo Sama Amerika Kita lawan Kita menang Jadi Apa Jadi benar sekali Yang disampaikan oleh Pak Ramadan Bahwa kita Berhubungan dengan Semua pihak Tapi kita juga bisa Menjaga Kepentingan Kepentingan Nasionalitas Mungkin ada Satu hal yang menarik Sebelum Kita perlu dialogis aja ya Tapi ada satu hal Yang saya mau ceritakan Satu teknik Menarik Ketika saya menjadi Duta besar Ada satu daerah Namanya Amerikan Samoa Yang Sangat kritis Terhadap Indonesia Dan Kongresmennya juga Sendrom anti Indonesia Karena Masalah Papua Nah setelah saya datang sana Saya bingung Saya datang sana Ternyata Saya Belajari Masalahnya Tidak pernah ada Duta besar Indonesia Yang datang ke Amerikan Samoa Amerikan Samoa ini Pulau yang paling Terluar Paling jauh dari Wilayah Amerika Serikat Dari Hawaii Sekitar Lima jam Terbang Baru nyampe Di Samoa Hawaii ini Sudah Wilayah ini jauh Akhirnya Saya lakukan Saya datang ke Amerikan Samoa Dan saya kunjungi Dan saya lihat Ternyata ini Pulau yang sangat mistik Hanya 50 ribu orang Dan Miskin sekali Sampai KFC aja Mingat dari Dari Amerikan Samoa KFC udah mingat Berarti kan ekonominya Bener-bener Sulit di sana Tidak pernah tutup soalnya Bank of Hawaii juga Mingat dari Amerikan Samoa Nah apa yang saya Jadi Saya lihat ada peluang Bagi Indonesia untuk masuk Dan setelah itu Kita jalin hubungan yang erat Dengan Amerikan Samoa Kita bangun lapangan basket Di sana Kita berikan beasiswa Bagi polisi mereka Kita kasih komputer Ke sekolah mereka Kita harapkan pelatihan Untuk berikanan dan lain sebagainya Tapi tau gak Pak Apa yang terjadi Yang terjadi itu sekarang Dalam sejarah Diplomasi Indonesia Untuk pertama kalinya Indonesia memberikan Dan bantuan ke Amerika Serikat Luar biasa Meskipun bunyinya Amerikan Samoa Tapi Garis biologisnya itu yang kita lewati Tapi intinya itulah Kita sekarang bermain Di lini yang baru Lini yang berbeda Kita bukan hanya Apa Negara berkembang Atau negara dunia Dunia ketiga lagi Tapi kita adalah Pentolan ASEAN Kita adalah Menurut saya Sudah raksasa Atau semi raksasa ASEAN Dan kita adalah Negara anggota G20 Jadi kita Sebagai bangsa Kita jangan merasa minder Dan kita juga Harus berpikir Dan bertindak Saya sepuluh sekali Dengan Pak Ramadhan Jangan berpikir Dan bertindak Dengan cara yang tidak matang Orang ingin Kita ingin bangsa Indonesia Tidak ditakuti Atau tidak diremehkan Kita mau bangsa Indonesia itu Disegani Dan dihormati Karena kita sudah mempunyai Aset-aset baru Jadi cara kita Berbicara Cara kita bertindak Cara kita Menyikapi konflik Atau Seketak Kalau ada Itu akan sangat Mempengaruhi Bobot kita sebagai Komain global Atau juga besar Terima kasih Pak Dino Ini Sangat melegakan Mendengar tadi Pak Dino Menyatakan bahwa Kita sudah Sangat Meningkat ya Persepsi Dari Amerika Ke kita Kalau analogi Zaman sekarang Mungkin kalau dulu Amerika Maka cuma Temenan di Facebook Sama kita Sekarang sudah Kepat Circle-nya sudah Lebih sempit Jadi sudah Lebih Lebih Close lagi Pak Kalau strategic partnership Kita sama Sama mana saja Yang paling Ini Kita sudah ada Dengan Amerika Dengan Australia Dengan Jepang Dengan Korea China India Korea Afrika Selatan Brazil Norway Mexico Uni Eropa Sama ada Satu dua lagi Yang saya lupa Oke Mayoritas RISB Maafkan saya bisa Katakan hampir Semuanya Yang di RISB Nah Kalau melihat paparan Dari Bang Ramadhan Dan Pak Dino tadi Mungkin kita Bertanya-tanya juga Apakah ini Sebenarnya Sudah Sesuai Dengan Apa yang Potensi Yang sebenarnya Harus dimiliki Oleh Indonesia Sebagai sebuah Negara yang besar Sebuah bangsa yang besar Apakah Peran kita Sudah sesuai Dengan semestinya Atau mungkin Apalagi yang Mesti harus Di Elaborate lagi Lebih jauh Mungkin ini Dari sisi Akademis Punya Pandangan tersendiri Pak Riza bagaimana Selamat sore Saya Menempatkan diri Sebagai pengamatan Berihal tokoh Yang kita bahas Mereka berdua Sangat dekat Saya tidak kenal Pak Jadi izinkan Dengan ketidakkenalan Tersebut Saya bicara Apa adanya Jadi Kalau kita berbicara Tentang pencapaian Maka Secara teoritis Ini theoretically Correct Memang Ada style Yang dijalankan Oleh Bapak SBE Ini Unik Memang Santun Prosedural Dan teoritis Jadi dengan Ideosinkratik Seperti ini Maka negara-negara Tetangga Indonesia Itu bisa tidur nyenyak Karena pemimpin kita Tidak ledak-ledak Seperti dulu Jadi mereka bisa melihat Bahwa Polisi yang didesain Indonesia itu Terprogram Dan Alhamdulillah Ada kelanjutan Antara periode pertama Dan periode kedua Hal ini Antara lain Dibuktikan Dengan pengakuan Pimpinan asing Kalau mereka datang ke Indonesia Seperti yang Pak Dino Katakan tadi Mereka Mereka Paham akan kata kunci Yang kita minta Tapi kita tidak katakan Teritorial integrity Sovereignty Indonesia Mereka katakan Itu pada menit pertama Seorang kepala negara itu Berdiri di mimbar Terakhir saya lihat Tony Abbott Mengatakan begitu Selanjutnya Pengakuan ini Merata Kita kan gak bisa minta Pimpinan asing itu Datang Pak Dino Gak bisa Mereka mengajukan Atau kita diundang Kalau kita undang Belum itu mereka datang Jadi Pengakuan mereka Itu atas Kredibilitas Indonesia Itu sudah Merata Walaupun Kita harus mengakui Bahwa yang namanya Pencapaian tersebut Belum Belum merata Di seluruh tanah air Namun Secara tidak sadar Bapak SBI Sebenarnya Sudah membangun Sebuah teori Bahwa model demokrasi modern itu Sebenarnya Indonesia Kita lihat dunia Seperti Eropa Ekonominya Amerika Serikat Jatuh Pembedaan globalnya Indonesia ini Ada the rising power Jadi Sebenarnya Indonesia ini Merupakan inspirasi Bagi negara-negara berkembang Yang ingin membangun Secara terstruktur Terkonsolidasi Dan mapan Tentunya Dalam pencapaian Selama ini Ada yang tidak Full speed Saya sebenarnya Meridamkan Kalau sudah tercipta Suatu Kepaduan Pemerintah Mimpin Dengan masyarakat Yang pokoknya Kita selesaikan Pekerjaan kita Yang belum selesai Misalnya kita belum Berhasil Menggalang ASEAN Dan GNP Dan OGI Untuk melakukan Reformasi BBB Dan pada saatnya Menjadikan Indonesia Sebagai anggota tetap Dari Dewan Kamanan BBB Ini merupakan suatu PR Yang semoga bisa dilanjutkan Oleh pemerintahan Yang mendatang Selanjutnya Saya juga melihat Bahwa satu semester Terakhir ini adalah Periode yang kritis Dimanapun Ini adalah periode yang kritis Dimana ini adalah Akhir dari sebuah Kepemimpinan Kemudian akan terwujud Kepemimpinan baru Yang belum terbentuk Kita doakan nanti Sama demokratisnya Kita sudah melihat Bahwa Sebagian negara-negara tetangga Sudah berani Ngetes Indonesia Dan ini tidak Tidak terjadi Pada saat kita Stabil Memang secara teoretis Waktu kita stabil Tapi Periode akhir itu Adalah periode kritis Dimana Terlalu banyak Beban pemerintahan Yang sedang Harus ditanggung Antara lain Kita bisa melihat Australia Melakukan pelanggaran Atas laut Indonesia Kemudian Terjadinya Kasus Spionase Atas kejabat-kejabat Indonesia Kemudian Negara-negara tetangga Yang selama ini Memiliki TKI kita memulangkan Secara Secara mendadak Ini merupakan Suatu bukti Bahwa Kalau kita tidak Sikapi Periode Satu semester Terakhir ini Maka politik Luar-negara Indonesia Bisa babak beluh Maka saya berdoa Semoga 6 bulan ini stabil Pertama dari sekarang Menuju Pemilu Stabil Kemudian dari pemilu Menuju pilpres Stabil Kemudian dari pilpres Menuju pembentukan kabinet Juga stabil Maka stabilitas itu Merupakan sesuatu hal Yang sangat mahal saat ini Terima kasih Oke berarti Tadi Mbak Raja bilang Polisi kita selama ini Sudah berhasil Membuat Tetangga-tetangga kita Setelahnya bisa tidur Ini ya Tapi Pernyataan di akhir-akhir ini Selain ada yang tidur Ada yang mulai Jail-jail juga Sedikit Mulai agak Milik-milik Sedikit Dimana Mungkin Menarik kalau misalnya Kita dengar Ada tanggapan Atau pertanyaan Dari audiens Pak Kastro Saya yang pertama Untuk menanyakan Kenalkan nama saya Kastro Sidaga Saya Ketua Departemen Hubungan Luar Negi DPP Partai Departemen Kalau di pemerintahan Saya menelunya Ada dua hal Yang saya tanyakan Yang pertama Ke Pak Dino Kedua Ke Pak Rampo Dan Pak Kebun Tanggapannya Saya Kita sepakat Bahwa Kemajuan Indonesia Di perantar nasional Itu sudah tidak terbatakan Itu benar Di Foray Multilateral Seperti WTO Regional APEC ASEAN Kita lidik Bahkan ASB itu Dipercayakan Untuk memimpin Co-chairment Dalam MGDIS MGDIS Oleh BPP Semua CPN ini Pasti Ada Akarnya Yaitu Bahwa Di dalam negeri Kita sudah baik Kalau politik Dalam negeri Sudah baik Ekonomi sudah baik Pasti kita Misinar keluar Itu Dan Sampai sekarang ini Tidak ada orang yang mempantai Hanya masalahnya adalah Ketika di uji Ini dia Indonesia leadershipnya Di dalam Memfasilitasi Berbagai kepentingan Agak lebih Internasional Nampak kayaknya kita belum Terakui atau belum diakui Saya kasih contoh misalnya Tentang Laut Cina Selatan Di Laut Cina Selatan Yang berkonflik Adalah antara Cina Melawan lima negara Terutama Dan ini semua negara ASEAN Demi Stabilitas ASEAN Lalu Pak Marti Tentu Diperintah oleh Pak SPI Memerintahkan Untuk Memfasilitasi Semacam Perdamaian Dan itulah yang Terseperkatan Banyu Tapi Tidak jalan Padahal modal Posisi kita itu Sudah sangat baik Yang kedua adalah Juga Persoalan yang saya kira Sudah jelas sekali Persoalan mungkin Dalam hal Menularkan modal Demokratisasi Dari Indonesia Kedua Semua memuji Semua memuji Amerika memuji Tetapi ketika Kita mencoba Untuk menjadi Katakanlah Fasilitator Untuk menyamar Konflik Etnis di sana Tampaknya kita Diterima Nah Pertanyaan saya singkat Apa sih faktor Internasional Yang Masih membuat Indonesia menjadi Negara yang Ya Kurang berperan Secara Kita ini Posisi strategisnya Sebenarnya Seperti apa Di dalam Tingkat Internasional Yang pertama Yang kedua adalah Kita lihat Demokratisasi Di seluruh dunia ini Semakin Mengarah Kalau meminjam Istilahnya Pak Dino Hard power Oke Dulu Pak Dino Mengusulkan Yang disebut dengan Soft power Dan itu sangat baik Yang terakhir ini adalah Black power spring Adalah Ukraine Dan Ukraine ini Saya kira Sangat menggelisahkan Meskipun jauh dari sini Mengapa? Karena Ukraine ini Potensial Menjadi perang terbuka Yang akan Merempet Ke Eropa Karena memang Gas Jerman dan Eropa itu Disuplai dari Ukraine Atau lewat Ukraine Dan lalu yang Ukraine sendiri Ada yang pro-parat Ada pro-usia Sehingga Kalau saya lihat ini Menjadi sebuah Ancaman Iya Nah Pertanyaannya Apa Peran Indonesia Yang memang sudah Mempunyai Leveraging Di tingkat internasional Untuk persoalan-persoalan Yang cukup strategis Di tingkat Perubatan Yang kedua Sorry Yang ketiga adalah Kepada Tamanan Puan Dan juga kepada Pak Dino juga Tentang Tadi Pak Ramadhan Puan Mengatakan Mafia TKI Saya sangat setuju TKI Saya setuju Bukan karena Saya caleg dari TKI 2 Yang meliputi Luar negeri Tapi Ini banyak Keluhan Memang dari TKI kita Khususnya Tentang Yuran Kartu Tanda terdaftar Sebagai TKI Luar negeri Ini uang ini Kemana Satu kartu itu Harganya 400 ribu Per TKI TKI kita itu Ada 6 juta Orang 400 x 6 juta Itu sekian triliun Mereka mengeluh Karena tidak tahu Uang itu Diapakan pemerintah Khususnya BNP 23I Karena Kalau untuk asuransi Mereka sudah dapat asuransi Dari agennya Ketika mereka Masalah hukum Mereka masih di Potong Masih disuruh bayar Ketika mereka pulang Transportnya juga Sampai ke kampung Mereka yang bersediri Ini banyak keluar Pada Ramadan Dan Saya kira Kita harus sedikit Lebih fair Untuk Mentri mereka Dengan adil Dengan cara Transparansi Angkatan tersebut Kalau bisa Mohon ini Dijawab Pada Ramadan Pohan Apakah bisa Mereka itu Dibebaskan Dari kutipan Kampung yang Begitu malah Tahun itu Terima kasih Penanyaan berikutnya Dua penanyaan Kami dari Komisi Pengawas Dekoran Dan kebetulan Dekoran caleg Pertama Memang Seperti mana Yang kata-kata Dari Yang juga pengawas Bahwa Selamat kami Ber tugas dulu Ya selama Yang raja Pak SB Memang kami Merasakan Bagaimana Peningkatan Hukuman Luar Tidak Terutama Dengan Amerika Pernah Dapat Bantuan Yang luar Biasanya Yang sampai Sekarang Tidak Dilan 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 Kira-kira Sejumlah 18 Kapan Dilan Standarnya Standar Baru Yang katanya Sumbernya Yang disana Yang disana Yang disediakan Kepada kita Hanya Baru Diberikan Kepada negara Dilan 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 Sehingga Kemudian Jadi Kita berjuang Untuk mendapatkan Itu Kenapa Hari Tidak Pada saat Pemerintahan SBI Memang Dilan Sudah Mengan Bahwa Berapa Loncatan Loncatan Kemajuan Yang Kita Alami Terutama Dilan Prospek Pengamanan Dilan Sehingga Ada semacam ketertarikan Dari negara tetangga Terutama Amerika Itu Pantai Barang Di sini spesifikasinya Pantai Barang dengan Pantai Tiwo Karena kita memang Hampir sama Puturnya dari Pantai Barang Nah barangkali Apakah memang Kondisi kita sudah berbaik Kata memang karena tidak dilanjutkan Ini dilanjutkan oleh Filipina Filipina Banjo Barangkali kali ini Kami sarankan bisa dilanjutkan Sehingga semua instansi Yang bergerak di laut bisa mendapatkan Semacam jelen dari Amerika Karena banyak sekali Peran-peran kita yang memang Dapat dinikmat oleh negara-negara Termasuk Amerika Mungkin juga dengan Jepang Kami dulu pernah mendapatkan Bantuan Pada tahun 62 Itu juga Pampasan canggung Dan kemudian Kami berjuang Supaya berlanjut Kerjasama itu Akhirnya mendapatkan Rencananya Memang tidak banyak Tapi kan itu menunjukkan Bagaimana peran kita Dulu Kalau kita hitung dengan Rupiah hanya 1 triliun Tapi itu gulian Menjadi darling Nilai strategisnya tinggi Siapa yang harus dirangkul Kalau mau merangkul Asia Tenggara Ya Indonesia Jadi strategi kita tuh harus Cermati Kita gak perlu terlalu jauh-jauh Mikir harus ke Amerika Latin Ke Antartika Ke jauh-jauh ke Afrika Pegang aja dulu Asia Tenggara Nilai strategis Indonesia akan naik jauh Orang kalau melihat ASEAN Harus melihat Oh Mau pegang ASEAN Harus pegang Indonesia Mau baik-baik Mau berbisnis di Asia Tenggara Harus kita merangkul Indonesia Nah jadi ini yang menurut saya Perlu kita Jaga Tadi Bapak bicara Mereka menelocina selatan Dan beberapa konflik lainnya Memang ada masalah struktural Pak Di dalam politik wanita kita Yaitu Tongkat estafetnya Kadang-kadang gak mulus nih Pak Ya Locina selatan dulu Kita menjadi jurudama itu Saya ingat karena ayah saya Hasil jalan kemenangan ini Selama 10 tahun Tapi begitu pergantian pemerintah Dan lain sebagainya Akhirnya Gak ada tongkat estafet Ya Akhirnya jadi sepi Dan Indonesia tidak lagi Memainkan peranan itu Sewaktu kita menengani Konflik antara Pemerintah Filipina Dengan Moro MNLF Kita menjadi jurudama Tapi sekarang Setelah itu Tongkat estafetnya gak jalan Sehingga akhirnya sekarang Malaysia nih Yang ambil Peran di sana gitu ya Jadi ini gak tahu Kenapa nih Ada masalah struktural Dimana tongkat-tongkat estafet Ini gak mulus Saya sendiri agak khawatir Saya kan Ikut menggagas Mengenai masalah diaspora Ya kan Dan pemerintah SBI Sangat kenceng nih Mengenai masalah diaspora Saya agak khawatir Dan mudah-mudahan Saya salah ya Pemerintahan depan itu Harus mengambil tongkat estafet ini nih Jangan sampai dilepas lagi Jadi menurut saya memang Salah satu tantangan kita Makanya Pak Ramadhan Benar sekalipun Ada buku putih Kalau gak ada buku putih Setiap kali ganti pemerintah Orang akan bingung lagi Oke ini Politik luar ini apa nih ya Dan Apa Arahnya kemana Dan apa kepentingan global Satu hal yang terasa Sekali saya di lapangan Apa Pak Saya dubes Indonesia di Amerika Setiap Kemudian ada dubes Indonesia Di Cina Dan di Jepang Dan di Rusia Itu karena gak ada buku putih Pak Kita seringkali Memperjuangkan suatu kebijakan Tanpa Tidak secara poheren Tidak Satu bahasa Dan satu arah gitu Ya kan Gak ada global konteksnya gitu Pak Kadang-kadang saya suka Telepon si dubes Ludvi di Jepang Eh Lud Ini ngapain Oh saya melakukan ini Saya tidak melakukan ini Tapi kok Perang sinkron nih Karena gak ada global Tidak ada hubungan batin Dan dan sebagainya Dan Saya yakin kalau Indonesia mau masuk Nanti juga Rusia dan Jerman akan bilang Ada apa nih Ya Apa namanya Indonesia kok Masuk dari Atau dari mana Dan apa kepentingannya gitu Apa kredibilitasnya Apa rapornya gitu Dan Syarat utama Bagi Indonesia untuk masuk Ke suatu konflik Adalah Pertama Kita mempunyai kredibilitas Di mana aktor Jadi waktu di Kamboja Kita sukses Karena kita ada kredibilitas Waktu di Dalau Cina Selatan Juga kita sukses Karena mereka percaya sama kita Di Filipina juga begitu Dan lain sebagainya Nah Satu Dipercaya ya Oleh Pemain-pemain di lapangan Kedua Kita mempunyai sumber-sumber Pak Ya Seringkali waktu saya membantu SBE Kita ada suatu konflik Terus kira-kira Ayo kita akan membantu Tapi Setelah itu dipikir-pikir Siapa ya Si A Aduh enggak Si B Aduh susah Jadi Kadang-kadang Kemauan ada Tapi siapa yang mau ditunjuk Untuk ini Enggak ada gitu Padahal Tokoh itu penting sekali Pak Kalau alatas ada 10 aja Kita udah bisa Oke lah ya Perlahasan guna Yudha ada 10 aja Kita akan Tapi Kita sumber-sumber sangat Sangat berbatas Dan ketiga Pak Penting sekali Kalau kita mau ikut konflik Itu bukan karena Narsis Bukan karena Wah Indonesia hebat Dan kita mau kelihatan hebat Tapi gagah-gagahan Istilahnya Pak Ramadhan Tapi benar-benar Karena kita mempunyai pengetahuan Yang benar-benar Pas dan mendalam Terhadap Dengan konflik itu Dan kita mempunyai solusi Mengapa kita bisa Menyelesaikan masalah Kamboja Karena Pak Ali Alatas itu Ini saya tahu Karena saya memadu beliau ya Pak ya Itu Dia mengetahui Setiap kata Dan setiap koma Dalam Rancangan Penyelesaian Politik Kamboja Saya tahu Karena saya menampungi beliau Ketemu siapa Hun Sen Kemukian Sampan Dan lain sebagainya Mereka tahunya Mungkin 10-20% Mengenai penjanjian Penyelesaian konflik Kamboja Pak Ali Alatas Tahu setiap koma Setiap kata Setiap pasal Semuanya itu diputur-putur Sama dia Sama semua orang Yang menyerah Karena Pak Ali Alatas Yang paling tahu Jadi menurut saya Perlu ada faktor gitu Pak Kalau kita mau terjun Kita harus tahu benar Kalau enggak Kita akan dipermainkan Makanya untuk Masuk di Palestina juga Saya selalu bilang Ke Presiden Sebaik Pak Bagus kalau kita masuk Di konflik Palestina Tapi make sure Kita benar-benar Berkontribusi Jangan nanti Hanya duduk Hanya nonton aja gitu Ya kan Jadi itu yang menurut saya TKI gini Saya boleh berbeda pendapat Dengan ini Dengan Kan saya tahu Bukan dengan Pak Ramadhan ya Tapi saya tahu Ada Moratorium Sorry Akan ada Apa namanya 2017 itu Tidak boleh lagi ada Pemantul Matangka yang Keluar ya TKI keluar Ya kan Moratorium Ya Ya Gini Menurut saya Jangan dipukul rata Menurut saya Yang harus kita lakukan Harus Dari sekarang Di Diperlakukan Atau Di Di Identifikasi High risk area Sama low risk Atau medium risk TKI kita yang ke Koreasatan Happy-happy semua Pak Mohon maaf Hidup jadi Apa Sejahtera Uang kembali banyak Mereka jadi lebih terlatih Diperlakukan dengan manusiawi Dan sebagainya Apa mereka harus dikorbankan Karena ada masalah Di suatu kampung Di Malaysia Kan gak adil Ke Eropa Itu banyak keluarga-keluarga Yang punya Pembantu Orang Indonesia Dan di atas Sebagai keluarga sendiri Ya karena budayanya begitu Dan hukumnya begitu Gajinya juga tinggi Ya dikasih libur Dua hari Ya majikannya sendiri yang Apa namanya Ngantar pembantunya Untuk berlibur Mana Dan sebagainya Di Amerika juga begitu Perlindungan terhadap Apa Tenaga kerja Tinggi sekali Pernah ada kasus Seorang tenaga kerja Yang kerja di keluarga India Itu Di Apa namanya Di abuse Dan kemudian Justru pengadilan Amerika Memberikan dia Ganjaran Satu juta dolar Untuk Sang pembantu Juta dolar Ya kan Berarti apa Perhatian dan pelindungan Terhadap TKI Tinggi Di negara-negara tertentu Jadi kalau secara global Hanya karena Satu dua kasus Atau berapa Lusin kasus Kita Adakan Moratorium ini Menurut saya Enggak Enggak pas Harus dibenarkan tuh Harus Bilang Kalau yang High risk areas Mungkin di kota ini Atau di Kelompok ini Jangan di kirim ke sana Penggunaan apa Gini Saya belum mau Kementerian Saya lihat dulu ya Mengenai masalahnya Yang jelas Salah satu Biang permasalahan Adalah karena Banyak Perusahaan-perusahaan Agen-agen Yang Menjadi mafia Dan Mengeksploitasi TKI Biasanya yang Harus memberikan 200 jam pelatihan Ternyata dalam 3 hari Udah bisa selesai Yang harus memberikan 600 jam pelatihan Ternyata dalam beberapa hari Sudah selesai Jadi Yang dikirim itu TKI-TKI yang Tidak sadar haknya Dan Tidak terlatih Sehingga menimbulkan potensi Apa namanya Ya Abuse yang Yang tinggi sekali Jadi Apa namanya Menurut saya perlu Didisiplinkan pada tingkat Perusahaan-perusahaan Saya pernah ingat Waktu ke Kuala Lumpur tuh Ada perusahaan yang Tertangkap Karena dia Mengirim Wanita yang Kemudian terkenal Abuse Bahwa umur Orangnya udah ketahuan Tapi setelah itu Lepas pak Gak kedengeran Ya dengan kata lain Apa Memang mafia-nya kuat sekali Ya kan Mafia yang melindungi Apa Praktik-praktik Abuse ini sangat kuat Tadinya perlu Dipersihkan Maaf Tadi bapak nanya Mengenai Apa Masalah Kapal Atau Fasilitas Bagi Kalau menurut saya Gini pak Mungkin sekarang Kita udah perlu Perpindahan fokus Dari mengharapkan grant Menjadi Membeli aja pak Kalau membeli Bagi saya lebih terhormat Dan Kita lebih bangga Saya dari Amerika Kepada satu capaian Yang saya cukup Pandai itu adalah Kita berhasil Mendapatkan helikopter Apache Dari Amerika Amerika itu jual Apache Gak semua orang Saya juga agak Kaget bisa berhasil Karena Indonesia kan Belum lama ini Kena embargo Apache itu gini Helikopter yang paling Ditakuti di seluruh dunia Pak Toto Merti ini Helikopter Apache itu Kalau dia lagi terbang Dia bisa Langsung Identifikasi target Taruhlah seribu kapal Ya Dia lagi terbang Ada seribu target Dia identifikasi Di lock Satu kali tembakan Seribu Apa namanya Puluh Langsung mengejar Seribu target Itu luar biasa tuh Kita dapat Empat Dan Ini meningkatkan Moral dan Modernisasi Di TNI Tapi menurut saya Satu modalitas Yang bagus Itu adalah Yang sekarang kita lakukan Dengan Korea Jadi kita beli Pesawat Atau Peralatan Tapi nanti Ujung-ujungnya Kita yang buat sendiri Nah ini Yang kita lakukan Dengan Korea kan Kita sekarang Sudah ada dua kapal selam Tapi kita pesen tiga lagi Dari Korea Yang satu terakhir Kita buat sendiri pak Dibantu oleh Korea Dengan teknologi Korea Baik Kemudian kita juga Beli C berapa Saya lupa namanya Tapi dari Spanyol Kita beli sembilan Sudah Mulai berdatangan Dua terakhir Akan dibuat Di Indonesia Ya kan Jadi Saya kira ini yang baik Dan Waktu saya menjadi Duta besar Saya berhasil juga Membuat Boeing Yang menjual Peralatan militer ya Itu untuk setuju Kalau mereka jual ke Indonesia Bukan hanya jual produknya aja Tapi harus ada Offsetnya Jadi sebagian dari spare partsnya Kita yang buat Jadi menurut saya Model ke depan itu adalah Bukan mengharapkan grant ya Walaupun kalau diberikan Kita terima kasih Tapi Membeli persediaan Dengan ringat Dan sumber-sumber kita sendiri Dengan syarat Kalau kita beli Teknologinya kita ambil Dan akhirnya kita bisa Produksi sendiri Nah Ngarapannya Ya Terima kasih Selamat datang Pak Toto Direktur Eksekutif Demokrat Nama gak bersuasih Kedapil Pak Soalnya kita Saya kira begini Mas Belum saya mau melanjut Kepada yang ditanyakan Oleh Bang Kasko Tadi Bahwa Apabila Pembicaraan Kita tadi ini Mengenai Politik luar negeri Highlight ini Diketahui oleh Publik luas Maka saya percaya Bahwa Elektabilitas Partai Demokrat Pasti akan naik lagi Ya Itu pasti Kenapa Ada bukti Ya Capaian-capaian Tadi Mas Dino Ya Secara fasik Dan apal luar kepala Seperti saya katakan tadi Bahwa Soal politik luar negeri Beliau ini udah Apal sekali Gitu ya Dan Sudah tidak Bapak tidur Langsung penjelasan Kompet Mana Bagaimana caranya Dan kemudian juga Sisi-sisi Diplomasi Yang begitu luas Begitu kompleks Beliau bisa menjelaskan Nah Capaian-capaian itu Bagus sekali Kalau misalnya Ini Pak Toto ya Untuk kita Saya gak tau bagian Mana yang bisa Mungkin bagiannya Pak Kasto ini Bidang luar negeri Di highlight tadi Ya Tentang capaian-capaian 10 tahun Pada era Pak SBY Yang terjadi pada era SBY Sampaikan kepada publik Mainkan ke sosial Media Naik lagi Elektabilitas kita Tampilnya Gino Pati Jalong Gito Gita Wirjawa Dan juga Anies Baswe dan Koko-Koko Muda Yang promising Begitu ya Dan itu juga Menaikan Ya tentu juga Dengan Delapan Apa Beserta konvensi lainnya Itu juga Udah menaikan Dan juga Bahwa dengan 148 Ya calik-calik Demokrat yang Incumbent plus Lagi orang Seperti Pak Kasto Dan juga Borutanjung Juga turun Dan semua Di sini ya Dan itu akan Menaikan elektabilitas kita Ini sedikit Sebelum Ke sana Karena Kalau highlight ini Enggak sampai Kepada publik Publik Enggak tahu Gitu Ya sama juga Seperti ini Pak Apa bahwa Tentang Kan orang bilang Kegagalan ekonomi Kita Kegagalan Perekonomian Kita Bagaimana mungkin Kegagalan Perekonomian Era Pak Harto Income per kapita Kita adalah 400 USD Era Pak Bukarno Era Pak Harto 600 USD Akumulasi Dari Habibie Gus Durum Dan Megawati 1200 USD Nah sekarang Pada era Pak SBI Hampir 5000 USD Itu juga Enggak nyampe Kan di publik Dan bahwa Utang kita Dengan IFF Juga sudah selesai Itu di era SBI Juga tidak nyampe Di publik Nah ini PR-nya Bagian ekonomi Juga Dan bagian Para calik Akan menjadi Lebih mudah Lagi Dan kemudian Begini Pak Kastor Saya juga Ikut pusing Tadi Sebenarnya Itu Ketika Saya mengatakan Bahwa Yang leading Untuk ke depan Di dalam soal Yang TKI-TKW Tadi Harusnya Keblu Setiap ada Persoalan Saya 12 tahun Di luar negeri Di Eropa Dan di Amerika Jadi Dan juga Saya sudah jalan 22 negara Di sana Kasus-kasus Seperti ini Banyak sekali Dan selalu Yang mengatasinya Yang sibuk Itu adalah Para diplomat kita Padahal Itu adalah Gawiannya Dari Benaker Dan BNP TKI Dan ketika ada Nah ini Ketika ada Kutip-kutip Nah di Indonesia Persoalan Bukan di Indonesia Ada di luar negeri Gitu Ya kan Dan saya Bukannya Proke Bunuh disini Tetapi Itu yang Saya lihat Disitu Dan saya Lebih sepakat lagi Tidak ada Kutipan apapun Kepada TKI kita Tidak ada Kadang-kadang Kita memudahkan Kalimat Wah pahlawan Devisa Tetapi Perlakuan kita Itu juga Kadang-kadang Kan Enggak mencerminkan Seperti itu Ya belakangan Kita lihat Nah Saya pernah Dengan Apa Melihat bagaimana Dialog Bu Ani Yuno Yono Dengan Di shelter Para TKW Kita Di Malaysia Dan disitu Pertanya Dan kelihatan Sekali Kapasitas TKW Kita itu Masih rendah Sekali Jadi Saya setuju Dengan Dino Bahwa Kita harus Tidak main Kumpul rata Jadi Kumpul Tidak rata Jadi Jangan sampai Misalnya Kita kan Gara-gara Perlakuan TKW Ini kan Yang gak Benar ini Kan banyak Di negara-negara Arab Dan itu Kan ada Fakta Tapi Kalau di Hongkong Bagus Kita teruskan Di Amerika Butuh Suster Saya dulu Jadi wartawan Di Amerika Itu Nulis Terus itu Kan Lemparkan Ke Indonesia Supaya Menjadi Bahan Perhatian Tapi Rupanya Cuma Wartawannya Yang Sur Orang Disini Kan Begitu Perhatian Mungkin Karena Presidennya Belum SCB Saat itu Ya Di kapal Di kapal Persiar Kita Ketemu Dengan Kapal Orang Indonesia Itu Kisah Karena Pekerja Keras Dan Bisa Dipercaya Kelemahan Kita Satu Cuma Di soal Bahasa Itu Aja Dan Nah Mestinya Tugasnya Bang Jumhur Itu Membuat Mereka Bisa Berbahasa Inggris Sehingga Bisa Keluar Akan Menjadi Lebih Baik Dan Tidak Dikerjai Lagi Janganlah Ini Janganlah Negara Itu Hanya Hadir Ketika Mutip Tapi Ketika Misalnya Warga Negaranya Udah Tekapar Udah Menderita Semuanya Pada Lempar Lemparan Itu Yang Tidak Kita Tidak Kita Inginkan Sebenarnya Dan Saya Sepangg Bang Kasko Dan Ini Bisa Gak Dihapuskan Sangat Bisa Sangat Bisa Mau Gak Fraksi Partai Demokrat Menjadi Motor Terhadap Penghapusan Tersebut Kalau Saya Di Komisi Terus Saya Berani Jadi Komisi Tenaga Kerja Komisi Berapa Itu Bukan Bukan Di Satu Komisi Sebilan Dan Itu Bagus Sekali Dan Saya Juga Walaupun Bukan Komisi Tenaga Kerja Ketika Berada Di Luar Dan Mereka Keleleran Itu Saya Enggak Ragu Berdialog Dengan Dengan Para TKI TKW Kita Ngapain Kita Orang Itu Rakyat Kita Sendiri Kok Jangan Ada Istilah Ini Bukan Lagi Kerja Ini Gue Gak Mau Nih Gak Bisa Seperti Itu Bisa Pak Kasto Sebagai Ketua DPP Bisa Memintakan Meminta Kepada Kepada Fraksi Demokran Hapuskan Kutipan Asuransi Yang Kedua Untuk Para TKW Kita Tadi Saya Setuju Dan Sebentar Terima kasih Pak Untuk Bang Kastonio Senaga Laut Cina Selatan Memang Strategis Strategis Bangka Terletak Di Kawasan Asia Pasifik Di Mana Kita Ingin Menjadi Dato Di Untuk Itu Memang Saya Misalki Pak Dino Ayah Anda Itu Merupakan Referensi Bagi kami Kerja keras Beliau Selama Menjadi Kapus Lidbang Yang tahun 80an Itu Adalah Referensi Bangku Di Kampus Kita Harapkan Namanya Buah Itu Kan Jatuh Gak Jauh Dari Pohon Selam Pemprov DKI kita punya masalah dalam hal ini yakni training diplomat kita sangat terbatas, kalau gak salah Pak Dino setahun itu kurang dari 100 tahun dan ini gak cukup, karena kalau kita ingin menjadi negara yang kredibel di dunia maka kualifikasi diplomat itu harus ditingkatkan dan diperbanyak catatan masuk mereka sudah sangat bagus mereka terseleksi lewat ISO dan mereka terseleksi baik dari awal pendaftaran sampai pada penerimaan mereka namun saya berharap dana yang lebih besar untuk Kementerian Luar Negeri ini benar-benar ditujukan bagi training and development, terutama sekali atas bahasa PBB Pak dan juga bahasa lokal, karena kalau saya melihat murid-murid saya yang di Kementerian Luar Negeri jarang sekali yang berbicara bahasa lokal bahasa Vietnam, bahasa Indonesia bahasa India, bahasa Amer itu sangat terbatas Pak, jadi semoga anggaran dari Kementerian Luar Negeri di di tiga kali kali, tentunya mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa modern seperti good governance dan saya yakin tim Pak Dino dapat mempertahankan hal itu selanjutnya masih dari Bang Kastorya Sinada masalah demokratisasi versi RI betul sudah menjadi referensi dunia namun ada hal yang harus kita bangun lebih lanjut Pak, ya ini namanya public diplomacy Pak, jadi dalam hal ini Kementerian-Kementerian teknis dan juga pemerintah RI sendiri mampu secara langsung menyuarakan ke level global apa yang sudah kita capai Pak, untuk referensinya kita dapat mencontoh BBC kemudian VOA, ABC Australia dan juga CCTV China Pak, dan dan untuk itu sebenarnya kita punya amanah pada tahun 885 pada saat ada konferensi GNP di Bandung HUD GNP yang ke-30 kita pernah menggolokkan sebuah ide namanya KOMINEK Pak Dino Conference of Minister of Information of Non-Aligned Countries idealisme dari KOMINEK ini adalah menantang media-media global dari barat tapi ternyata setelah 30 tahun pun ini KOMINEK ini belum berjalan dengan baik saya setuju dengan pandangan Pak Dino soal krisis Ukraina memang kredibilitas kita terbantas Pak kita akan malu sendiri Pak ya namun paling enggak kalau kita senantiasa menjadikan concern ini sebagai concern di majelis umum Pak, boleh tak? jadi sepanjang kita jadikan ini concern dunia lewat PRIN serta Indonesia di majelis umum kemudian perihal TKI sebenarnya ini masalah yang belum selesai sebenarnya bisa dipotong Pak lewat sebuah konsep namanya Diplomasi Digital jadi kita merunut semua langkah-langkah yang terjadi di dalam negeri sampai di luar negeri dimana weak point-nya itu kita kenali dan prosesnya dioperasikan bukan oleh kemenakir trans ataupun bukan oleh BNP 2 TKI yang koron mereka dua ini shadow boxing terus tapi oleh pemerintah RI sendiri sehingga melibatkan kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri TNI dan Kementerian Pendidikan Nasional Pak jadi dengan demikian sejak ini kita bisa melokalisir ada tidaknya masalah dari dalam negeri Pak dan kemudian sebelum mereka berangkat kendaknya upgrading di BJTKI itu lebih bagus tadi Pak Dino menyebut jam jam belajar itu endaknya benar-benar di cek misalnya kurikulum itu bukan hanya sekedar mengajar bagaimana memasang oven tapi kurikulum atas budaya bahasa hukum dan juga survival skill mereka di luar negeri dimana seringkali masyarakat kita yang terlantar di luar negeri seringkali sungkan telepon ke KBRI mungkin di KBRI waktu itu tidak kejadian tapi di banyak KBRI mereka merasa I'm the underclass itu mohon ke depannya pemerintah RI menjadikan TKI ini benar-benar pahlawan devisa perihal 18 kapal cepat tadi mungkin ada masalah dalam sistem pelaporan Pak karena Amerika Serikat itu bekerja berdasarkan good governance jadi hendaknya kita kemukakan secara teratur capaian dari kapal cepat tersebut kemudian betul masyarakat asing mempermainkan masyarakat kita di pesisir itu kenapa? karena kita belum sepenuhnya berhasil membangun pesisir Malaysia menyebut pesisir itu sebagai kawasan sempadan dan pembangunan di kawasan sempadan itu dikelola oleh mereka yang sama kualitasnya dengan di pusat dan kalau kita berbicara tentang SDM yang berlaku adalah konsentrikan lebih jauh daripada titik Medan Merdeka Barat dan sekitarnya itu kualifikasi SDM kita makin melemah mohon kita berpikir bahwa pembangunan daerah pesisir itu hendaknya menjadi prioritas kita sudah kita lakoni lewat IMT-GT dan juga BIMP-Eaga oke namun tetap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu belum optimal mengapa? parpol yang naik itu kadang-kadang membawa agenda sendiri-sendiri dan terakhir perihal buku putih saya akui kita mutlak Pak Dino dan juga Pak Ramadhan Puan punya buku putih ini menjadi roadmap kita dan juga yak stick kita Pak kapan kita bergerak sesuai dengan koridor nasional dan juga enggak dan harus diakui di kalangan pemerintah Indonesia sendiri di kalangan masyarakat akademik sendiri masih belum sama penafsirannya misalnya apakah itu kepentingan nasional Indonesia kita turunkan kepentingan nasional level global level regional level bilateral untuk negara-negara tertentu seperti Malaysia dan Singapura saya enggak yakin kita punya punya kepentingan nasional bilateral yang jelas atas mereka dan kapan kita mengetahui ada lampu kuning dan lampu merah dan untuk itu untuk buku putih ini merupakan pekerjaan yang lama semoga dapat dipercepat dalam satu semester ini sistemnya adalah bottom up dan bukan top down mungkin partai demokrat bisa mengerakasai ini dan melakukan penelitian yang grounding sehingga tercipta suatu rancangan buku putih atau ya yang benar-benar dikonsultasikan dengan masyarakat Indonesia dan intinya adalah mengedapankan kepentingan nasional dan bukannya kepentingan sektoral maupun lokal terima kasih kalau bisa disimpulkan dari diskusi ini berarti memang capaian yang sudah kita raih selama ini sudah cukup baik dan sangat perlu untuk dilanjutkan di pemberitaan yang mendatang dan terutama mengenai buku putih tadi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki agar kita punya arahannya yang integrated ya untuk kebijakan luar kita mungkin closing statement dari Pak Dino Dino terima kasih kebetulan saya habis ini ada pertemuan dengan Pak Wakil Pak Prio ya wakil Tuan DPR tapi jangan nanti ada yang bilang wah Dino mau masuk Golkar lagi nggak ini pertemuan silaturahmi dan konsultasi biasa mungkin satu hal saya usul ke Pak Kastoris ada satu tema yang menurut saya itu perlu diapresiasi bangsa kita dan kadang-kadang kalau kita sukses itu kita kan anggap biasa padahal ini suatu hal yang penting kita adalah generasi pertama yang bukan generasi penghutang saya nggak tau apakah rakyat kita tuh apresiasi mengenai hal ini saya waktu masuk kemblu tahun 1987 itu hutang udah jadi memomok tuh ya kan setelah itu bertahun-tahun hutang jadi memomok terus sampai sampai tahun 98 hutang masih menjadi memomok tapi sekarang ini ini gini satu satu perumpamaan yang yang menurut saya bisa membuka mata kita tahun 2000an itu hutang dibanding dengan pendapatan kita itu sekitar 95% Amerika pada waktu yang sama sekitar 20% ya rendah sekali nah kita kan jadi minder ya bangsa penghutang semua orang hutang dan hutangnya besar nggak buat bayar hutang dan sebagainya apa yang terjadi sekarang yang terjadi justru sebaliknya Amerika hutang yang tadi 20% dari pendapatannya sekarang naik ke 100% pendapatannya jadi hutangnya sama pendapatannya itu sama sekitar 15 triliun kita kebalikannya kita yang tadinya 100% turun ke 20% yang terendah di kalangan negara-negara G20 ini nggak pernah terjadi dalam sejarah ini ya kan dan jangan dianggap menten di Singapur itu silahkan di cek kalau asalnya hutangnya 200% dari ekonominya Jepang juga hutangnya bukan 100% 200% dari ekonominya jadi apa yang kita capai mungkin dari sini kelihatan biasa-biasa aja tapi kita telah menjadi generasi pertama walaupun ada hutang ya tapi bukan generasi penghutang karena kemampuan kita untuk membayar jauh lebih kuat dari sebelumnya jadi menurut saya ini yang perlu disadarkan paket nih bahwa kita menjadi generasi pertama yang bukan generasi penghutang terima kasih sekaligus kolosin statement dari Pak Dina Pati Jaladati menutup diskusi kita siang hari ini selamat siang saya sepertinya kepada semuanya dan terima kasih sebesar-besar kepada para narasumber yang sudah hadir dan memberikan pasukan untuk kita semua sebelum kita tutup barangkali untuk para narasumber ada kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Rianto selaku Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat silahkan silahkan Pak Toto Terima kasih.